Bertani tidak harus memiliki lahan yang luas, pekarangan rumah dengan lahan terbatas tetap bisa dimaksimalkan menjadi pertanian sederhana. Hal itulah yang disampaikan UASA, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju saat berkunjung ke pekarangan Tokotani Indonesia Center di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. UASA bidang lima yang diketuai oleh Istri Menteri Pertanian Ayun Sri Harahap ini berfokus pada program pekarangan pangan lestari dan program penanaman pohon serta teknik bertanam sayur dengan diopri. Untuk itu kemarin, jajaran Istri Menteri dan Panglima TNI ini mengkampanyekan pentingnya bertani untuk kemandirian pangan dan menghemat pengeluaran rumah tangga. Bertanam di pekarangan sangat menyenangkan. Selain lingkungan menjadi asli dan hijau, hasilnya juga dapat dikonsumsi oleh keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Dan jika hasilnya berlebih, kita bisa jual di pasar dan bisa menjadi income keluarga. Tim TV Tani mengabarkan